Shalom adik-adik, selamat hari minggu, shalom kak, selamat juga kak kalian, apa kabar kak, baik kak, marbiasa, nah hari ini adik-adik kita mau beribadah sekolah minggu, tapi pertama-tama kita mau ucapkan terima kasih nih buat abang-abang di belakang layar yang udah membantu ibadah kita pada hari ini, yaitu ada abang Daniel sebagai pemain kita, dan juga abang Joshua sebagai pemain pahun dan abang kameramen kita, abang Leo, nah kak sebelum kita mulai ibadah kita, kita doa dulu kali ya kak ya kak, iya kak kita berdoa indah, mari kita berdoa, puji dan syukur kami kajakkan di bapak, di pada hari ini dari Tuhan, kami mau berdoa kepada nama Tuhan, Tuhan yang akan mau memuji nama Tuhan, terima Tuhan pujian kami, jadi kembali bagi Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, amin Amin, adik-adik kita mau mengangkat pujian kita nih kak, baga apa kak? Memuji Tuhan selalu Puji Tuhan selalu, mari kita pujian kita pujian Puji Tuhan selalu, mari kita pujian Puji Tuhan selalu, mari kita pujian Puji Tuhan selalu, mari kita pujian Seperti lagu kita ya kak, kita selalu selalu, mari kita pujian Seperti lagu kita ya kak, kita selalu harus memuji Tuhan Iya betul kak, nah adik-adik sekarang kak Samuel dan kak Nadia mau mengumumkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan adik-adik nih di minggu lalu Ada korong 1, korong 2, korong 3, korong 4, dan juga korong praramaja Mari kita saksikan Kita ke delapan, jangan mencuri Kita ke delapan, jangan mencuri Kita ke delapan, jangan mencuri Ananias dan Safira tertulis di kisah para rasul 5 ayat 1 sampai 11 Tokoh-tokohnya Tokoh-tokohnya Ananias, Safira, Petrus, dan Imam-Imam Terima kasih Terima kasih Ada seorang yang bernama Ananias dan istri yang bernama Safira Yang menjual ke bidang tanah Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagain dari hasil penjualan itu Hasil yang diberikan ke rasul hanya sebagian, tidak semuanya Lalu Petrus datang menanyakan Benarkah kamu menjual harga tanah sekian, ya sekian Lalu Lalu Petrus menanyakan Kamu bukan mendustai aku Tapi kamu mendustai Allah Kisah Ananias dan Safira Ada sepasang suami istri Yang bernama Ananias dan Safira Mereka menjual sebiang tanah Tetapi mereka mendustai Dan membohongi roh kudus Dengan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu Ananias dan Safira Ananias dan Safira merupakan suami istri Yang tinggal dan dijadikan bagian gereja mula-mula di Yerusalem Ada seorang yang bernama Ananias dan istrinya yang bernama Safira Yang menjual sebidang tanah Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu Dan yang lainnya dibawa dan diletakannya di depan kaki Rasul-Rasul Berkomplot untuk berdusta Berdusta Diketahui oleh siapapun Yang hanya diketahui oleh lakutan Tuhan saja Itu adalah menghilangkan sendal Dan juga Memasakan piring Dan sudah Pertama, aku sudah berbohong orang tua Masalah nilai pelajaran di sekolah Yang kedua, aku telah berbohong oleh orang tua Kalau aku tidak menjaga adik dengan benar Sekian, terima kasih Islama ini Karena mengambil duit namah di dalam mamari tanpa izin Dan pernah bohong soal nilai Wah, tadi kita sudah lihat ya kak ya Bagus ya kak ya Bagus ya Dari korang satu sampai orang-orang maja Kakak guru sekolah minggu dan guru sekolah minggu Mengucapkan terima kasih nih Buat adik-adik yang sudah mengerjakan tugas Untuk adik-adik yang belum mengerjakan tugas Selanjutnya bisa ikut mengerjakan tugas ya Lebih rajin lagi ya kak ya Biar semakin seru nih pada sekolah minggu ya kak ya Oke, kita mau nyanyi lagi nih kak Lagu kita yang itu dong kak Adik-adik sekolah minggu bisa nyanyi sambil berdiri ya kak ya Iya benar, sambil berdiri Sambil bergerak-gerak juga ya kak ya Dan kita sayang-sayang ya Iya benar, sayang-sayang Sayang, sayang, sayang Aku disayang Tuhan Aku disayang Tuhan Aku disayang Tuhan Sayang, sayang, sayang Aku disayang Tuhan Aku disayang Tuhan Aku disayang Tuhan Adik-adik-adik siapkan alkitabnya ya Dia sediakan alkitab di samping adik-adik Lalu duduk manis Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari siapa ya kak ya Dari alamat perdata Dari alamat perdata Oke sebelum kita menyebut firman Tuhan Kita nyanyi dulu ya kak ya Iya kak Firman perdata bagi kakiku Terampak 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 Sampai jumpa. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita. Di hari minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Amang mengajak kita untuk berdoa, agar roh Tuhan memimpin kita untuk mendengarkan firmannya. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk hari minggu ini, hari yang kau kuduskan. Tuhan berikan kami sukacita. Tuhan berikan kami juga kesehatan dan kekuatan. Tuhan memanggil kami anak-anak mau sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu pada hari minggu hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti, memahami, dan bahkan kami boleh rindu untuk melakukan firmanmu dalam hidup kami. Terimalah doa kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekolah minggu, firman Tuhan hari ini bagi kita, tertulis dalam kitab Roma, pasal 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Disediakan ya alkitabnya. Semua kan punya alkitab kan? Nah, kita buka alkitab kita sama-sama. Amang bacakan untuk kita dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2 demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, Amang mau tanya ini, kalau disebut ibadah, menurut kita ibadah itu apa sih? Mungkin yang kita pahami dan yang kita tahu selama ini, ya ibadah itu kalau di gereja, misalnya kita datang ke gereja, ibadah sekolah minggu, dipimpin kakak-kakak atau banggur sekolah minggu, dan juga Amang Sintua atau mungkin Enang Sintua dan Amang Pendeta. Itu mungkin yang kita ketahui tentang ibadah. Atau juga mungkin selain ibadah di gereja, yang kita tahu ibadah di rumah, yang dipimpin oleh papa atau mama kita. Tapi selain ibadah kita di gereja, yang dipimpin oleh Sintua atau pendeta, atau guru sekolah minggu, atau juga selain ibadah kita di rumah, ada ibadah yang tidak boleh kita lupakan. Ada ibadah satu lagi yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Firman Tuhan tadi bilang di Roma 12 ayat 1 ini, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Gimana sih kira-kira mempersembahkan tubuh? Yang kita tahu kan selama ini, kalau disebut persembahan itu kan, yang kita persembahkan misalnya uang. Kalau kita ibadah, ada mengumpulkan persembahan, kita berikan persembahan misalnya, uangnya 5 ribu atau 10 ribu dan sebagainya. Itu yang kita tahu tentang persembahan. Tapi adik-adik yang dikasih Tuhan, Firman Tuhan hari ini memberikan lebih kepada kita. Ternyata tadi yang pertama, ibadah bukan saja kebaktian di gereja, bukan itu. Bukan juga seperti hanya kebaktian kita sekarang, tidak. Tapi bukan juga hanya kebaktian di rumah, tetapi kebaktian itu, ibadah itu melalui mempersembahkan tubuh. Nah, lantas bagaimana mempersembahkan tubuh ini? Yang kita ketahui kan, biasanya kita mempersembahkan uang, misalnya ketika ada ibadah atau kebaktian. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mengapa Rasul Paulus, hamba Tuhan ini berkata seperti itu, kepada orang-orang Kristen di Roma pada masa itu. Nah, jadi orang-orang Kristen di Roma pada masa itu, mereka secara umum itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini punya sebuah kebiasaan, punya sebuah tradisi, punya sebuah aturan. Kalau mereka ibadah yang mereka persembahkan itu, yaitu ada persembahan kurban. Itu misalnya dari hewan domba, atau sapi, atau kambing, atau morpati, atau juga ada persembahan dari uang. Itu yang mereka ketahui tentang persembahan. Nah, sama seperti kita misalnya, adik-adik sekolah minggu. Yang kita ketahui persembahan itu ya, ya uang. Tetapi, firman Tuhan melalui Rasul Paulus, berkata bahwa, bukan hanya itu yang harus kita persembahkan. Yang paling baik dan yang paling penting, yang harus kita persembahkan adalah, tubuh kita ini, hidup kita. Hidup kita yang harus kita persembahkan, tubuh pikiran, kekuatan, perbuatan hati kita, melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Jadi, persembahan yang sejati, ibadah yang sejati di hadapan Tuhan itu, bukan saja hanya uang yang kita persembahkan. Bukan juga hanya kambing atau domba, yang dipersembahkan orang Yahudi pada saat itu. Tetapi, yang Tuhan mau, dan yang Tuhan inginkan, ialah mempersembahkan tubuh. Apa yang ada pada tubuh kita? Apa yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita? Tentu kan kita punya mata, punya mata, punya pikiran, punya telinga, punya mulut, punya tangan. Artinya, semua yang ada dalam tubuh kita ini, harus kita perbuat, harus kita berikan untuk melakukan, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang sesuai dengan kendak Tuhan. Contohnya, adik-adik di sekolah minggu, jadi, mulutnya jangan dipakai untuk berbohong. Mulutnya jangan dipakai untuk mengejek teman. Tetapi, mulut kita ini, selain kita pakai untuk makan, misalnya berbicara, kita pakai untuk berbicara hal-hal yang baik. Ya kan, berdoa misalnya, membacakan firman Tuhan, baru membuat teman kita, gembira dan senang. Tangan kita juga gitu. Tangan kita kita pakai, untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan memukul teman, atau merusak barang orang lain. Tetapi, tangan kita, kita pergunakan, kita pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang berguna. Dan banyak hal sebenarnya. Nah, baik telinga, tangan mata, dan kaki kita, semua yang ada dalam tubuh kita ini. tetapi mengapa Tuhan berkata seperti itu melalui Rasul Paulus? Mengapa dikatakan, persembahkanlah tubuhmu, sebagai persembahan yang sejati. Ternyata, tubuh kita ini, adik-adik sekolah minggu, tubuh kita ini, hidup kita ini, tidak milik kita. Tapi milik? Milik Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki tubuh kita, maka kita harus mempersembahkan. Artinya, kita tidak punya hak. Kita tidak punya hak atas tubuh kita. Kita tidak punya kuasa. hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mengasihi kita. Nah, jadi sehingga hidup kita sekarang ini, tubuh kita ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. makanya harus kita persembahkan melalui pekerjaan, kergiatan, hal-hal yang baik dan yang berguna di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat 2 itu, dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, manakah kendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada, adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Pirman Tuhan berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya kan, kita kan bisa lihat ya, adik-adiknya, di dunia ini penuh dengan kejahatan. Ada kejahatan, ada penipuan, ada pembunuhan, ada kebohongan, ada fitnah, dan segala macam. Nah, ada banyak kejahatan-kejahatan yang ada di dunia. Itu sebabnya Pirman Tuhan bilang, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, adik-adik sekolah minggu, ketika dunia ini suka mengejek, ketika orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus itu, suka mengejek, kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak boleh mengejek. Ketika dunia ini, yang tidak percaya kepada Tuhan, anak-anak yang lain, membalaskan kejahatan dengan kejahatan, anak-anak Tuhan harus membalaskan kebaikan dari kejahatan. Sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, dunia berbuat jahat, tetapi kita berbuat yang terbaik bagi mereka. Seperti itu yang dikatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini gambaran, gambaran dari ketidakbaikan. Dunia gambaran dari ketidakbenaran. Dunia menjadi gambaran dari apa yang tidak dikendaki oleh Tuhan. Maka, kalau kita tidak serupa dengan dunia ini, maka itulah yang Tuhan, inginkan dari kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tahu gak adik-adik, pernah gak lihat atau pelajari perubahan kupu-kupu pada kupu-kupu? Pertama dari apa? Dari telur. Habis telur apa? Tahapannya telur, ulat kan? Ulat. Dari ulat terus, menjadi kepompong, dari kepompong ke pemudian kepada, menjadi kupu-kupu. Nah, perubahan ini disebut dengan metamorfose. Jadi kan perubahannya kan sempurna. Ada tahapannya. Dari telur dulu, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat, yang sangat indah. Nah, perubahan kita juga seperti itu. Dari yang dulunya, suka berbuat jahat misalnya. Suka berbohong, suka mengejek, suka menyakiti teman. Nah, itu pelan-pelan harus kita ubah. Itu tandanya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau hari-hari ini, adik-adik sekolah minggu, masih suka bohong sama papa atau mama, masih suka bikin teman kesal, masih suka nyakiti teman, ya kan? Atau masih suka jahil sama teman, ngejek teman, bahkan mungkin masih suka mencuri, mengambil yang bukan barangnya, yang bukan miliknya. Nah, kerman Tuhan bilang, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharan budimu. Berubahlah menjadi indah dan lebih baik, sama seperti dari telur sampai menjadi kupu-kupu. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang sudah kami terima dan kami dengarkan. Kami bersuka cita karena Tuhan telah mendebus kami, hidup kami, diri kami, tubuh kami, tidak lagi menjadi milik kami, tetapi milik Tuhan sepenuhnya. Karena itu, kami mau mempersembahkan tubuh kami, hidup kami sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. ajar kami, anak-anakmu, terutama adik-adik kami sekolah minggu ini dalam masa-masa kecil mereka untuk selalu berbuat yang terbaik. Menggunakan mata, mulut, telinga, tangan, kaki, dan semua yang telah Tuhan berikan dengan baik dan berguna dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak menjadi anak-anak yang suka menyakiti hati teman, mengejek orang lain, mengambil yang bukan milik kami, bahkan mungkin berbohong kepada orang tua kami selama ini. Tetapi kami mau berubah oleh pembaharuan budimu dengan pertolongan Tuhan supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan sehingga hidup kami, kami persembahkan sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Berkati adik-adik kami mulai dari kelas balita hingga pra-remaja semuanya dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan mereka yang sudah sekolah sedang belajar kiranya Tuhan tambahkan kepintaran hikmat dan papa, mama kami, orang tua kami, kakak, abang kami, guru-guru sekolah minggu, semua pelayan gerejamu Tuhan berkati beroleh sukacida dan damai sejahtera. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah dengerin firman Tuhan ya dari emang pendeta kita tadi temanya tentang apa, kak? Tentang persembahan keinginan. Persembahan diri kita untuk Tuhan. Nah, kita ada tugas nih buat adik-adik nih yang sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Tugasnya apa, kak? Kakak baca ya, kak? Iya. Untuk orang 1-2 kakak kasih tugas nih coba kalian nyanyikan lalu dipidoi persembahan ini untuk orang 1-2 ya, untuk orang 3 kalian nyanyikan dan juga dipidoi disun adung buwan Tuhan untuk orang 4 dan para maja coba kalian ceritakan seperti apa sih kalian persembahkan hidup kalian kepada Tuhan? Nah, seperti itu ya dik ya kira-kira ya kalau misalnya nanti masih ada yang bingung bisa tanya lagi nih ke kakak dan abang-abang sekolah ini iya betul kakak selamat mengerjakan ya adik-adik jangan lupa dikerjain ya iya tetap semangat semangat nah, kita mau mempersembahkan mau bunga persembahan ya kak iya betul kita angkat puji ya sungguh bangga selamat mengerjakan ya 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 Terima kasih. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Alhamdulillah Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih Tuhan kami Dari kakak dan abang guru sekolah Minggu Abang pendeta dan juga abang kita dari tim multimedia Yang melayani kita Menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua Tuhan Yesus memberkati Shalom